Pemirsa, Balit Bank Hukum dan HAM, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia menggelar International Conference on Law and Human Rights dengan tema Reimagining the Vision on Law and Human Rights. Konferensi virtual ini diikuti puluhan pemakalah dari dalam dan luar negeri serta 12.500 peserta non-pemakalah. Dalam rangka peringatan Hari Dharma Karyadika, Balit Bank Hukum dan HAM, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia menyelenggarakan International Conference on Law and Human Rights. Konferensi yang digelar secara virtual ini mengusung tema Reimagining the Vision on Law and Human Rights. Kegitan ini melibatkan puluhan pemakalah dari dalam dan luar negeri. Konferensi di bidang hukum dan HAM ini merupakan yang pertama kali digelar secara virtual di Indonesia dan diikuti sekitar 12.500 peserta non-pemakalah. Konferensi ini dibuka langsung oleh Menteri Hukum dan HAM Yasona Lawli dan diadiri Menteri Stek Bambang Brojo Nugoro serta Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Laksana Tri Handoko. Menteri Hukum dan HAM Yasona Lawli berharap konferensi ini dapat dimanfaatkan untuk pembuatan kebijakan melalui perundang-undangan di tengah era tatanan baru COVID-19. International Conference dalam bidang hukum dan ajasi manusia kita melakukannya peresmian ini di mostly virtual dan kita berharap hasil-hasil dari konferensi ini dapat dimanfaatkan nanti untuk seperti tadi disampaikan oleh Pak Menteri bahwa research kita ini research base untuk bisa policy making di Kementerian Hukum dan HAM dan juga tentunya ini pesertanya seperti yang disampaikan tadi adalah ada call papers dan bukan hanya untuk kepentingan kami tapi kepentingan kita dalam menghadapi COVID-19. Mudah-mudahan bermanfaat dan ini nanti proceedingsnya akan dipublis. Nah intinya begini, salah satu yang menjadi tugas utama dari KUM HAM itu adalah proses pembuatan perundang-undangan dari undang-undang dan aturan di bawahnya. Nah tentunya kalau kita mengedepankan research base policy dengan selalu mengupdate perkembangan terakhir dari berbagai belahan dunia maupun kita juga mempelajari dari ilmunya maka yang kita harapkan nanti kualitas output dari Kementerian dalam bentuk perundang-undangan, kualitasnya dan segala macam itu menjadi lebih baik. Bahkan tadi saya tekankan bahwa ke depan ketika kita akan makin banyak menggunakan big data artificial intelligence big data artificial intelligence bahkan bisa bermanfaat nanti membuat suatu bentuk peraturan perundangan itu lebih bisa mengadopsi apa yang terjadi pada masyarakat ya jadi tidak hanya bergantung kepada kajian yang terpisah tapi bisa menangkap suara masyarakat dan langsung bisa diterjemahkan dan kita harapkan produk perundangannya akan jadi lebih baik. Sementara itu Kepala Balitbang Hukum dan HAM Kemenkum HAM Sri Puguh Budi Utami mengatakan konferensi ini diharapkan dapat melahirkan ide dan gagasan baru yang konstruktif khususnya menjawab kebutuhan dalam binah hukum dan hak asasi manusia di tengah pandemi COVID-19. Pastinya pada saat kita berada dalam kondisi pandemi Balitbang Hukum dan HAM langsung bertransformasi bertransformasi dalam penelenggaraan tugas fungsi contoh misalnya kami melakukan penelitian tidak langsung hadir misalnya harus mendapatkan data di NTT tidak perlu lagi kami ke NTT tapi menggunakan melalui mekanisme digital memilih responden yang tepat mengkomunikasikan dengan baik apa yang ingin kami peroleh informasi dari mereka data yang akan kami analisis kami informasikan lebih dahulu. Dalam konferensi ini juga Balitbang Hukum dan HAM mengajak praktisi, akademisi, dan pengambil kebijakan dari seluruh dunia untuk memikirkan kembali bagaimana isu hukum dan hak asasi manusia harus direspon di era tatanan baru saat ini. Balitbang Hukum dan HAM berharap akan ada banyak gagasan inovatif dan eksperimental yang muncul selama konferensi ini berlangsung. Felmi Lobela, Fatan Jauhar, Berita 1, Jakarta Terima kasih telah menonton! Terima kasih.